Siapa saja yang tidak mau mendekatkan diri dengan alamnya itu sendiri Kita menyelaraskan diri, merefleksikan diri kita pada refleksi alam Dalam sebuah kesempurnaan yang disebut keselarasan itu sendiri Yang terjadi adalah karuna Belas kasih Tuhan yang tidak bahagia Terima kasih telah menonton Ketika bumi mengeluarkan lava Membentuk gunung Lava ini menyebar Sangat berjuta-juta tahun tertimbun oleh angin Tertimbun oleh ujan Akhirnya tanam menjadi subur Dan subur ini akan menentang perwajiban pertumbuhan Manifestasi dari angin itu adalah proses humus 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 si nasi Dengan proses humus itu Akhirnya terbentuklah manusia Makanya Di dalam pewayangan itu Mayangkoro atau Hanoman Sanggono Bahasa lainnya Tercipa lah Di lambangan Dalam wujud kerah putih Kenapa di lebaran putih Kenapa di lebaran putih Karena sifatnya masih suci Belum tercampur Campur Regatif Masih belum tercampur Sifat ke dunia Yang mengotori diri nah di dalam pewayangan itu juga saya ceritakan, saya gabungkan dengan ini pewayangannya, ketika hanuman itu menghadap pada sang yang menang dia bertanya hanuman itu, saya sudah hidup berjuta-juta tahun berabad-abad kapan saya menemui pampung pampung kasih hidup saya akhir hidup saya hanuman bilang begitu pada sang yang menang kamu akan menemukan akan menjadi sebuah tanda akhir dari hidupmu adalah kelak nanti kamu akan menemukan pandawa yang ke-6 pandawa yang ke-6 pandawa 5 itu kan ya bunta diwo atau pentadewa bimah arjuna nakulan dan satiwa itu pandawalinya pandawa ke-6 itu yang mewarisi dari kitab jamus kalimus soto yang namanya parikesit itu yang namanya pandawa kaping 6 ketika ada pandawa kaping 6 itu itu adalah tanda itu bawah titik pungkasan atau akhirnya dari hanuman itu sendiri itu jilmaan dari siwa kenapa dikatakan jilmaan dari siwa yang selalu mendamini awatarawisnu ini saya ceritakan masalah awatarawisnu jadi dari saya ceritakan hanuman ketika dilahirkan oleh Dewi Anjani Anjani itu adalah manifestasi dari komunisasi tanah yang tersuburkan menjadi pertumbuhan yang terbentuklah manusia yang awalnya berbentuk seperti kerah biasa yang kembalikan adalah manusia perubah itu tadi yang punya pribadi yang masih polos makanya disimbolisasi atau dianalogikan jadi berbentuk yang sifatnya mitih masih suci ya makanya saya yang menang kapan saya ketika hanuman bertanya pada sang yang menang kapan saya mencapai titik saya akhir hayat hidup saya besok iyan onotondot itu mekaning jaman pandawa kaping 6 jadi dalam bahasa indonesia besok kalau ketika datangnya pada jaman hadirnya pandawa yang ke-6 siapa itu yang namanya parikesit itu memberikan filosofi adalah ketika terjadinya terciptanya manusia perubah dari hingga sekarang terbentuknya manusia yang peradaban manusia yang terakhir makanya dibilang zaman sekarang sudah terjadi banyak terjadinya tanda-tanda akhir zaman karena gini saya menyimpulkan dari pelajaran wayang dari pelajaran ilmiah dari pelajaran secara siologis geologis tak ada TXC mempunyai titik temu yang sama karena aku tidak mau aku ketika mempelajari ini tapi tidak ada penemuannya berarti tidak logis ini diara ini ilmu jolo ilmu kasunyatan ya mas tanya sedikit sebelum dilanjutkan barusan 5 jam yang lalu rapi itu muntah lagi dan lebih parah penemuannya kebanyakan saya yang terutama keyakinan yang paling dalam dari mas dinus merapi itu akan menyusul semiru apakah pusat yang kedua karena merapi sekarang sering mentah akhir-akhir ini setelah semiru menutup kemarin pesan apa yang mas dinus ingin sampaikan kepada penduduk sekitar merapi tidak jauh dengan yang nama istilah pusaka baru keliling pusaka baru keliling keliling mulai keliling 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 ini sinyal ini lho biar aku harus goro goro kodong ngerti pada mengerti ya mengertilah aku membuat sesuatu untuk penyempurnaan alam ini biar bisa kembali pada sebuah keselarasan terkait dengan lonceng merapi yang tadi apa itu namanya hari ini lima jam yang lalu mengeluarkan apa itu namanya awan panas lagi muntah lagi dan itu bagaimana pesan mas tinus akan menyusul semeru ataukah jika kemudian iya apa pesan yang disampaikan kepada warga sekitar dan kalau sebelumnya itu kan merapi itu kan tidak berkaitan tidak jauh berkaitan dengan baruk linting linting itu kan kode yang sifatnya masih kecil linting 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 semairu itu adalah seruannya yang lebih keras ketika merapi itu memberikan kode pengerasnya adalah merapi semairu 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 itu akan berempat pada rinjani niteni mengatakan rinjani itu dikaitkan dengan dewi anjani kuncinya itu mas sopobay siapa saja yang tidak mau mendekatkan diri dengan alamnya itu sendiri kita menyelaraskan diri merefleksikan diri kita pada refleksi alam dalam sebuah kesempurna yang disebut keselarasan itu sendiri yang terjadi adalah karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia di dalam Hindu yang namanya karuna belas kasih Tuhan yang tidak bahagia masih menjadi belas kasih Tuhan namun tidak bahagia ya kita merasa prihatin dengan keadaan seperti itu prihatinnya kenapa karena apa terpengaruh yang tadi yang saya sebutkan pertamatit tadi adalah pengaruh budaya ribaisasi ribaisasi gitu loh ribaisasi pengaruhnya karena nusantara ini menjadi sebuah keamanan ketika dari sebagian kecil harta nusantara ini dilimpahkan oleh fondasi kolateral dunia biar mengabekan atau biar nusantara ini tidak terjajah sebenarnya nusantara ini sudah terjajah secara non material dan secara material terjajahnya bagaimana terjajahnya secara kerohanianya secara kejiwanya yang disebut adalah doktrin doktrin nisasi doktrin nisasi oke oke itu adalah penjajahan yang sifatnya non material penjajahan yang sifatnya material adalah yang saya sebutkan tadi adalah imperialisme kapitalisme hedonisme konsumerisme dan individualisme akhirnya terjadi apa dampak globalisasi dunia yang terjadi adalah krisis pendidikan nilai krisis kemanusiaan krisis identitas diri dalam hati krisis identitas diri sampai orang saja tidak bisa memahami diri sendiri karena apa terbelenggu adalah yang membelenggu dirinya adalah kenikmatan dunia yang serba menyamankan hidupnya di dalam sifat kedunia bisa membeli memiliki rumah bisa memiliki kekayaan membuat rasa nyaman nyaman secara kedunia surga dunia akhirnya dia terlalekan bagaimana dia mendapatkan yang namanya nilai surga yang sebenarnya di atas bumi seperti di dalam surga di dalam pahwayangan yang disebutkan adalah semar bangun kayangan kenapa dibilang semar bangun kayangan bukan berarti semar yang ada di bumi ini membangun menciptakan bumi ini bagaikan selaya kayak-kaya di surga tapi menciptakan kehidupan yang berjalan di kehidupan di bumi ini seperti selayanya di surga di surga apa kriteria surga itu kita saling mengasih kuncinya kan satu adalah yang saya perjelaskan dari video-video sebelumnya adalah kasih sayang kuncinya kasih sayang adalah kita menemukan kedamaian ketika kita kedamaian lebih dalam lebih menjadi awal lagi adalah ketenangan karena ketenangan ada kesestabilan makanya kuncinya melakukan meditasi makanya saya kembalikan pada video-video sebelumnya belajarlah tentang meditasi berarti warga sekitar merapi pesan konkretnya mas tinus apa ya itu tadi seberuntung beruntung orang yang lupa masih beruntung orang yang eling dikatakan eling dikatakan eling eling dengan ucapan kita eling dengan pikiran kita eling dengan rasa kita eling dengan perilaku kita kira-kira segala apa yang kita ucapkan pikirkan rasakan dan aku kira-kira merugikan orang lain atau tidak itu ya nama kategori eling awas waspada lebih dipekatkan lagi adalah awas kita harus meningkatkan intuisi kita dan kepekaan kita harus bisa memahami kehendak alam jangan menyepelekan kalau ada peringatan-peringatan zaman sekarang kan kalau ada ada namanya gujula alam malah disoté oh iya diviralka selfie tapi bukan tidak dijadikan sebuah pemahaman bahwa oh bisa lagi ngeleng kayak aku ngeleng orang kaki orang kaki orang kaki biar supaya lebih mengerti kembali tentang amanat-amanat yang harus kita jalani yaitu keinginan semesta itu sendiri jangan membuat alam itu menjadi gatel oke kira-kira kira-kira jenengkan bagian dari kutu alam itu pasti ter garu kalau diharani orang jauh ngelani kutu bisok kayaknya orang-orang yang selanik itu garu alam ini benora gatel benora gatel jenengkan katut gatel oke selah-selah itu ya masih itu masuk masuk di selah-selah garu ya apa-apa di selah-selah Terima kasih.